. Hasto Cristianto, Sekjen BPP-PBIP, meyakini ada pihak yang mengorder pemanggilan Folda Metro Jaya terhadap dirinya pada Selasa, 4 Juni 2024, terkait sikap kritisnya terhadap kecurangan pemilu 2024. Menurut Hasto, pemanggilan tersebut adalah respon atas kritiknya terhadap kecurangan pemilu yang juga menjadi perhatian masyarakat, termasuk intimidasi terhadap kepala desa, daerah, dan pers. Hasto merasa heran mengapa kritiknya diproses cepat oleh haparat, sementara kasus korupsi, tambang ilegal, dan kejahatan perbankan dibiarkan. Selain itu, masalah hukum yang menimpa PDIP, seperti penyerangan kantor dan pencurian laptop, juga tidak diselesaikan. Meski demikian, Hasto menegaskan akan memenuhi panggilan tersebut sebagai warga negara yang taat hukum untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya di televisi. Terima kasih telah menonton!